Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Bagi para pengguna Android Samsung mungkin pernah mengalami kasus handphonenya tiba-tiba mendadak menjadi lambat Bahkan untuk sekedar membuka kunci saja harus mengulangi beberapa kali atau bahkan harus merestart handphonenya sehingga handphone bisa normal kembali Namun tidak berselang lama handphone menjadi lambat lagi Jadi kasus seperti ini disebabkan karena terlalu banyak menyimpan data dan juga terlalu banyak menginstall aplikasi Sehingga kinerja sistem pada handphone ini menjadi berat dan kasus seperti ini biasanya terjadi pada handphone Samsung Android dengan spesifikasi nanggung atau yang sering kita sebut sebagai spek kentang Seperti pada handphone Samsung Galaxy A02 yang aku pegang ini Jadi kinerja handphone ini sangat lambat sekali untuk membuka kunci layar kemudian menjalankan aplikasi sangat-sangat lambat bahkan membuat jengkel penggunanya ya Cara satu-satunya yang paling cepat adalah melakukan hard reset via recovery mode dengan resiko semua data akan hilang yang terdapat pada memori internal tentunya Biar tidak hilang bagaimana sebelumnya teman-teman harus membackup dulu datanya Tetapi membackup data pada handphone dengan kondisi kinerja lambat seperti ini Tentu saja membutuhkan effort yang tinggi sehingga biar cepat kita relakan aja semua datanya hilang Kita bisa melakukan hard reset pada handphone ini Langsung aja kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power untuk mematikan paksa handphone ini Kemudian setelah handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power dan tombol volume bawahnya Kemudian berganti menekan tombol volume atas dan tombol power Ketika handphone sudah menyala di tampilan logo Samsung Silahkan lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas Sampai handphone ini masuk ke recovery mode Kalau sudah berada di recovery mode dengan tampilan seperti ini bisa kita lepaskan tombol volume atasnya Selanjutnya kita akan melakukan hard reset pada handphone ini Dengan memilih menu web data slash factory reset Bisa kita turunkan dengan menekan tombol volume bawah Lalu kita tekan tombol power untuk OK nya Turunkan lagi ke menu factory data reset dengan tombol volume bawah Tekan tombol power lagi untuk OK nya Sampai muncul tampilan wiping data seperti ini Kalau sudah selesai kita bisa kembali ke atas Kita restart handphone ini dengan memilih menu reboot system no Tekan lagi tombol power nya Maka handphone akan otomatis restart yang selanjutnya melakukan proses loading yang lumayan lama Kenapa saat masuk ke recovery mode tadi kita menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data Jadi ada beberapa handphone Samsung yang tidak bisa masuk ke recovery mode Tanpa menghubungkan handphone ke charger atau ke kabel data Jika tanpa kabel data bisa maka kita tidak membutuhkan handphone terhubung ke komputer atau ke charger Namun jika tanpa kabel data tidak bisa maka kita harus menghubungkan handphone ke komputer atau ke charger menggunakan kabel data Oke selanjutnya sudah selesai proses loading nya Tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu Untuk proses set up nya kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi Karena pada halaman pilih jaringan wifi muncul notifikasi seperti ini ya Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik Setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi ataupun kartu data seluler Baru bisa kita pilih menu berikutnya dan kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu Yang perlu teman-teman perhatikan dan tadi lupa aku sampaikan di awal Untuk hard reset dengan metode seperti ini melalui recovery mode Kita harus mengingat-ingat akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini Jadi nanti kita akan membutuhkan verifikasi akun google untuk melakukan set up handphone ini Sampai ke tampilan menu Bagi yang ingat akun googlenya tentu saja mudah ya tinggal kita masukkan aja email googlenya Kemudian kata sandi dan kita lanjut set up sampai ke tampilan menu Namun bagi teman-teman yang lupa akun googlenya bagaimana Tetap tenang ya di channel Magelang Flasher ini Sudah aku bikinkan video cara bypass akun google yang lupa pada Samsung Galaxy A02 Silahkan bisa dicari di channel Magelang Flasher ini tentunya Kebetulan handphone ini tidak meminta verifikasi akun google Karena sebelum kita lakukan hard reset via recovery mode Kita sudah menghapus terlebih dulu akun googlenya Atau kita lock out terlebih dulu akun googlenya melalui menu pengaturan Jadi ketika handphone tadi masih lambat ya Kita pelan-pelan masuk ke pengaturan Kemudian kita hapus akun googlenya Sehingga saat kita lakukan hard reset via recovery mode Handphone ini tidak meminta verifikasi akun google Sebaiknya untuk kunci layar juga dihapus dulu Sebelum kita melakukan hard reset Dengan metode recovery mode seperti ini Oke sekarang kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu Jika kita perhatikan dari awal set up sampai di tahap ini Sudah tidak ada masalah lagi dengan handphone ini Artinya kinerja handphone ini sudah normal kembali Tidak lemot tidak lambat seperti di awal video tadi Jadi memang benar problem dari kasus yang kita hadapi ini adalah Karena terlalu banyak memori sehingga kerja sistem menjadi berat Maka cara yang paling mudah adalah dengan melakukan hard reset Atau setel ulang pabrik Sebetulnya teman-teman bisa melalui pengaturan ya Kita masuk ke pengaturan kemudian cari aja reset Kemudian reset ke pengaturan pabrik Tapi karena tadi kita tidak sabar membuka pengaturan terlalu lama Akhirnya kita lakukan hard reset via recovery mode saja Biar cepat Oke kinerja handphone sudah normal lagi Sudah tidak lambat lagi Kita sudah bisa cepat membuka menu Ataupun berganti tampilan multitasking dan lain sebagainya Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja Mantap jiwa Terima kasih sudah menonton